Intro Intro Cek 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 Hello 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 Welcome a little closer Welcome a little closer Oh baca Coba baca Coba baca dulu Coba baca dulu Hari ini apa kontennya ya Oh lagi mau diketik dulu ya Oh lagi mau diketik dulu ya Coba baca Coba baca Aduh A bite of the apple found a needle Oh 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 Manis lepas Hi everyone! Episode kali ini adalah Daily life nya Isa Karena banyak banget dari kalian yang nanya Perkembangan Isa sekarang gimana Yup Ini wireless ibu, jangan time Jadi Isa sekarang 9 bulan Dan Banyak banget milestone yang udah dia capai Dan banyak banget hal-hal baru yang dia udah bisa lakuin sekarang Karena dia baru bangun Baru bangun tidur siang Dan sekarang adalah waktunya makan siang Jadi Yuk kita temenin Isa makan Let's go Hari ini Isa makan nasi pake opor ayam Ya Yeay makan nasi pake opor ayam Mau? Mau? Banyak yang nanya kenapa sih Isa gak makan sendiri lagi Gak pegang sendiri lagi Jadi Waktu umur 6-7 bulan Anak tuh masih semangat banget buat makan Karena ini adalah hal baru buat mereka Jadi mereka masih excited dengan makanan Mereka masih mau explore bagaimana cara memakan Memasukkan makanan itu ke mulut Tapi setelah 7 bulan Aku liat kayak Isa tuh Agak jadi males untuk memasukkan makanannya sendiri ke mulut Nah apalagi sekarang dia 9 bulan Dia maunya main Dia maunya manjat-manjat high chair Pokoknya dia gak se excited dulu untuk makan Tapi ternyata itu emang normal Nah salah satu caranya adalah aku suapin dia Supaya dia tetep Tetep banyak yang dimasukin ke dalam Mulutnya dia Walaupun aku juga beberapa kali kasih finger food buat dia makan juga Tapi kalau misalnya dia memang gak mau makan Aku harus respect keputusan dia Kalau Yaudah Stop makannya Aku gak paksa untuk Dia untuk lanjut makan Dan aku harus tetep konsisten dengan jam-jam makannya dia Kayak makan pagi jam berapa Makan siang setelah tidur siang Terus snacknya jam berapa Dan makan malam jam berapa Jadi kalau misalnya Ini bangun tidur terus dia gak mau makan siang Karena alasan apa Tertentu gak tahu kenapa Jadi aku harus respect keputusannya dia untuk gak ngasih makan Dan aku gak mundurin jam makan siangnya dia Kayak misalnya Isa sekarang ini Makan siang kan jam 1 Misalnya dia gak mau makan Yaudah aku gak paksa dia Dan aku gak mundurin makan siang jadi jam 2 Jadi aku tetep stick ke rutin aku Aku skip makan siangnya Terus langsung ke snack nanti jam 3 Jadi dari jam 1 sampai jam 3 itu Emang gak ada kalori yang masuk Supaya dia juga merasakan yang namanya lapar Dan Kalau misalnya dia udah gak betah di high chair Aku Akan langsung angkat dia dari high chairnya Gak aku paksa untuk dia tetep berada di high chairnya dia Aku langsung angkat supaya dia gak trauma dalam Dalam hal makan Supaya dia tetep punya relationship yang baik dengan high chairnya Ya Dan kalau misalnya Beberapa kali juga waktu dia 8 bulan Dia tuh sama sekali gak mau duduk di high chair Dia kayak Males banget buat duduk di high chair untuk makan Nah caranya adalah Kita pangku anaknya Terus Terus Bawa anaknya ke depan meja makan Jadi perutnya Anaknya langsung ke meja makan ini Supaya anaknya bisa makan di meja makan sama kita Kalau emang gak mau juga Kita Aduh lo Kalau emang gak mau juga No 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 sit 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 Kalau emang gak mau juga Kita Minta bantuan anggota keluarga yang lain Buat pangku anaknya Terus kita suapin Sambil dipangku sama orang tersebut Tapi jangan digendong, karena takutnya kalau misalkan dia sekali aja makan digendong dan dia suka, dia pasti akan terus minta digendong untuk makan. Dan kalau misalnya dia tetap nggak mau duduk di high chair, tetap nggak mau duduk di pangkuan, coba ganti suasana makannya. Mungkin yang biasanya makan di meja makan, kita bawa ke teras, jadi makan di teras. Jadi suasananya tetap berbeda-beda. Dan kalau bisa, setiap hari menu makanannya berubah-berubah. Jadi dia tetap merasakan jenis-jenis makanan yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya dia nggak mau makan, misalkan nggak mau makan ini, kita jangan langsung ganti menu untuk ke makanan yang lain. Karena dari yang aku baca, itu akan menimbulkan jadi picky eater. Jadi dia cuma mau makan yang dia suka doang. Jadi kalau misalnya dia menolak sekali, coba kita terus coba-coba-coba sampai kita coba kayak 15 kali suap gitu. Kalau emang dia nggak mau, yaudah. Berarti dia nggak mau makan. Tapi jangan langsung ganti menu ke makanan yang dia suka. Mau pegang ini? Biasanya kita kalau kasih makan, dia langsung makan, bawa ke mulutnya. Cuma sekarang lebih banyak dimainin ya. Makanya aku bantu dia dengan sendok. Mau apa, nak? Mau minum? Mau mamam? Ini mamam. Isah, lihat deh. Isah, ibu punya apa di mulut. Lihat ibu. Isah. Isah. Nenon, lihat ibu, lihat ibu. Udah nggak mau makan? Lihat ibu. Oke, ini. Sekarang, Isah. It's okay. Try, try. Udah nggak mau makan? Coba pakai ini. Pakai tangan mau coba? Udah nggak mau makan, yaudah. Okay, finish. Finish? 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 I want to know you, but I don't know how. Cause every time I bump right into... I want to know you. Coba baca. Coba baca. Coba baca dulu, ayo. Baca dulu, hari ini apa kontennya ya? Ayo. Oh, lagi mau diketik dulu ya? Oke. Matiin dulu, biar nggak ke sengol. Ya. Nggak apa-apa. Oke. oke waduh kesel gak apa-apa, oke oke, itu apa? ketik dulu Isa dialognya apa ya hohohoho, gimana? nah, Isa tiba-tiba udah 9 bulan aja aku pun juga kaget, kayaknya kemarin baru lahir terus sekarang tiba-tiba udah sebesar ini terus dia udah banyak banget bisa ngelakuin ini udah bisa ngelakuin itu jadi, aku sama Indra ngerasa karena anak tuh waktunya cepet banget ya they are growing so fast dan gak kerasa banget mungkin para orang tua lain yang lagi menonton ini juga ngerasain hal yang sama kok tiba-tiba anak gue udah bisa ini anak gue udah umur segini terus tiba-tiba udah masuk playgroup aja gitu jadi memang perkembangan anak tuh cepet banget nah, caranya supaya aku gak miss every little things aku memang spend setiap hari sama dia untuk bisa tau milestone-milestone apa yang sudah dia bisa capai nah, Isa ini tuh Isa ini tuh suka banget kalau banyak orang mungkin karena setiap hari sepi kali ya cuma ada aku, cuma ada Indra, cuma ada mbak gitu jadi, setiap ada orang baru tuh dia sangat-sangat excited banget gitu apalagi, makanya aku sering ajak dia ke ikut kelas ini, ikut kelas itu supaya dia ketemu temen-temen seumurannya jadi mereka bisa apa ya bisa ngumpul baby-baby dan dia bisa belajar untuk ketemu orang banyak dan bukan cuma anggota keluarga aja nih, so, baca ini Isa giginya Isa tuh giginya udah udah 6 giginya udah 6 dan pada saat eating aku bersyukur banget kalau dia gak sampai demam cuma pasti dia kayak drolling banyak banget ilernya kemana-mana terus jadi agak males makan karena gak nyaman gusinya cara menyiasatinya sih kita kasih kayak cemilan yang dingin-dingin itu pun kalau misalnya ibunya lagi rajin untuk membuat cemilan yang dingin atau biasanya kita kasih kita kasih si titer yang titer aku masukin ke dalam freezer jadi titernya itu udah beku dan udah dingin jadi dia enak gigit-gigitnya dan Isa itu aktif banget Isa itu aktif banget dia aware banget dengan orang-orang dan barang-barang di sekitarnya dia jadi penting banget buat orang-orang di sekelilingnya untuk memberikan contoh yang baik karena dia adalah peniru nomer satu anak itu adalah peniru nomer satu jadi kita harus memberikan contoh yang baik dari contoh makan atau contoh bermain yang baik itu itu Is lihat nih ibu punya apa Isah Isah Ya kan Isah udah gak bisa kita duduk tenang-tenang dan penting banget di rumah kita kita buat baby friendly tapi gak se baby friendly itu sih masih ada kayak memang ujung-ujung meja yang gak ditutup gitu dan yang paling penting sih stop kontak ditutup karena dia bisa tiba-tiba kemana terus masuk-masukin jarinya ke stop kontak itu Isah Isah lihat ibu Isah 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 Ya ampun kotor dia langsung screennya karena dia adalah pendengar dan peniru yang baik jadi kita pun juga ngomong harus apa ya hati-hati harus ngomong yang bener karena kita berpikir kayak ah dia masih kecil dia gak ngerti cuma sebenernya dia menelan dan meniru apa yang kita bicarakan Isah 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 Zander Isah 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 dia mau jadi ini ya Kak mau jadi infimiter iya dia mau jadi mau jadi kameramen NWIP mau jadi kameramen NWIP mau jadi kameramen NWIP ibu gak disuruh apa Sarah? ibu disuruh apa? acting apa Sarah? sekarang saya acting apa pak? acting apa? gak usah acting? ya gak usah acting? senyum aja